Intro Jumpa lagi bersama saya di DGS Oficial Pada kesempatan ini saya akan membahas Benarkah Paus menyetujui pernikahan sesama jenis Beberapa orang teman dekat Baik pendeta maupun evangelis Telah bertanya dan menelpon mengenai hal ini Dan saya jelaskan kepada mereka bahwa suatu doktrin berubah Tidak semudah itu Karena Paus harus berbicara secara eks katedra Atau berbicara sebagai penerus dari Rasul Petrus Jadi doktrin tidak berubah hanya karena pernyataan pribadi Sekalipun pernyataan pribadi Paus itu belum tentu salah Bisa jadi salah terjemahan Atau salah interpretasi media-media Indonesia dan juga media luar negeri Nah, berikut adalah pernyataan Paus dalam cuplikan pendek video Yang saya ambil dari beberapa sumber Nah, cuplikan ini juga menjadi sumber dari terjemahan yang salah itu Dan kita akan melihat nanti terjemahan dari bahasa Sepanyol Yang menjadi terjemahan yang seharusnya dijadikan patokan Berikut adalah pernyataan Paus atau video Paus Yang menjadi sumber dari kesalahpahaman itu Yang menjadi sumber dari bahasa Sepanyol Ya, Bapak Ibu Saya ulang Tadi yang disebutkan itu bukan civil union Dalam terjemahan bahasa Inggris Tapi Coba kita perhatikan bagian penggalan itu Yang disebutkan oleh Paus dalam bahasa Sepanyol Ya, Koexistens yang disebutkan Bukan civil union Ya, Bapak Ibu Coba kita ulang lagi sedikit disini Coexistens ya Ya, Bapak Ibu Itu yang disebutkan Paus dalam bahasa Sepanyol Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Seharusnya bukan civil union Nah, kita akan melihat bagaimana seharusnya dalam bahasa Sepanyol Karena saya tidak bisa berbahasa Sepanyol Bapak Ibu Maka kita akan melihat bagian yang disebutkan oleh Paus tadi Yang disebutkan dalam bahasa Sepanyol adalah Convivencia civil Ya, disini ya Convivencia civil Nah, jadi ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Yang kemungkinan salah terjemahan Karena Harusnya Dalam bahasa Inggris Koexistensi Ya, maksudnya Keberadaan mereka Ya Diakui keberadaan mereka secara hukum Ya Artinya Mereka Sama dengan masyarakat lain Meskipun mereka mempunyai sifat yang menyimpang itu Jadi hak-hak mereka tidak didiskriminatif Nah Terjemahan dalam bahasa Inggris Seharusnya seperti ini Bapak Ibu Ya Disini Yang saya katakan tadi Civil Coexistens Love Ya Bukan Civil Love Atau Civil Union Ya Yang kita lihat di terjemahan yang lain itu adalah Civil Union yang ditulis Sementara di Terjemahan yang seharusnya adalah seperti ini Bapak Ibu Civil Coexistens Love Jadi Bukan Civil Union Ya Terjemahan aslinya Ini adalah terjemahan yang seharusnya Dipakai dalam bahasa Inggris Maka tidak heran Ketika kita melihat Terjemahan Terjemahan Dalam bahasa Indonesia Otomatis salah paham Karena Yang diterjemahkan dari Bahasa Spanyol ke bahasa Inggris itu sudah salah Karena Civil Union Nah Di bahasa Indonesia lebih salah lagi Ya Nah Bagaimana seharusnya Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Nah Ini adalah Translate langsung Dari bahasa Spanyol Ke dalam bahasa Indonesia Orang Gai Atau Mereka yang Gai Memiliki hak Untuk berada dalam keluarga Mereka adalah Anak-anak Tuhan Mereka memiliki hak Untuk berkeluarga Tidak ada yang bisa Dikeluarkan dari keluarga Atau membuat hidup Tidak mungkin Untuk itu Apa yang harus kami lakukan adalah Hukum Koeksistensi sipil Mereka memiliki hak Untuk dilindungi Secara hukum Kata Paus Saya membela itu Nah Yang dimaksud disini adalah Bahwa Orang-orang yang Mempunyai penyimpangan itu Mereka layak hidup Dalam keluarga Keluarga Maksudnya dalam keluarga mereka Dan mereka tidak dibuang Atau disingkirkan Dan Mereka Mempunyai hak yang sama Sehingga mereka Tidak boleh disingkirkan Dari masyarakat Atau dalam keluarga Oleh sebab itu Mereka harus Dilindungi oleh hukum Atau keberadaan mereka Harus sama dengan Keberadaan masyarakat Seperti Pada umumnya Nah Sumber ini Saya ambil Dari Berbagai sumber Bapak Ibu Nah Maka Kita Bisa mengetahui Tidak ada bukti Bahwa Bapak Paus Franciscus Mendukung hubungan Atau pernikahan Homoseksual Yang didukung Bapak Paus Adalah Hak asasi Dari orang-orang Homoseksual Karena mereka Juga Anak-anak Allah Itu yang Sebenarnya Mau disampaikan Oleh Bapak Paus Franciscus Ini berkaitan Dengan dokumen Paus Franciscus Juga yang Mengatakan Bahwa kita Harus Menghormati Siapapun Manusianya Bukan berarti Kita Menyetujui Penyimpangan Yang mereka Lakukan Nah Sumber dari Apa yang Saya ambil Ini adalah Berasal dari Sini Bapak Ibu Ada tulisan Ada tulisan Ini Tulisan Bentuk tulisan Ini bentuk Video Dari Twitter Saya ambil Dari Katolik Set Ini bisa Bapak Ibu Mengambilnya Apabila Dibutuhkan Untuk menjelaskan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Penjelasan Demikianlah Pembahasan kita Pada kesempatan ini Salam sejahtera Untuk kita